Yesus berkata, Kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Ayat ini sering dimaknai bahwa kita tidak boleh mengasihi sesama manusia lebih dari diri kita sendiri. Apakah memang benar demikian yang aku tetap ajar kan? Let's dive deeper into the verse in the verse. Selamat datang pada episode ke-6 Inverse, Pedoman Belajar Alkitab Bagi Pemuda. Kita sudah tiba pada pelajaran ke-6, di mana tidak terasa kita sudah setengah dari perjalanan satu tribulan ini dengan judul Mengasihi Sesama Manusia. Kita akan belajar dari Lukas 10, ayat 25-37. Video diskusinya adalah pelengkap bagi pembelajaran Anda. Untuk itu, Anda perlu untuk belajar secara pribadi untuk mendapatkan pengalaman yang lebih mendalam. Jika Anda ingin memiliki buku Inverse Farsi Cetak, Anda bisa memilikinya dengan DM ke Instagram kami at inversebible underscore id atau Anda juga boleh memperolehnya melalui pemimpin sekolah sahabat jemaat masing-masing. Dan Anda juga bisa mengakses e-book Inverse pada link deskripsi video di bawah ini. Untuk memulai diskusi kita, Pak Pendeta Eben akan timbit kita dalam doa. Oke, baik. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang indah. Pada saat ini kami mau mempelajari firman-Mu. Berikan kami pengertian yang baik akan firman Tuhan. Terlebih beri kami kuasa untuk menghidupkan kebenaran firman-Mu ini di dalam hidup kami masing-masing. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari Lukas 10 ayat 25-37. Sahabat Inverse juga bisa membukanya di tempat masing-masing. Kita akan baca bergantian dua-dua ayat. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, Guru, apa yang harusku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, Kasihilah Tuhan Alamu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, Dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus adalah seorang yang turun dari Jerusalem ke Jericho. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun, yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang melewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan dua dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, Pergilah dan perbuatlah demikian. Baik, terima kasih. Pak Pendata, perumpamaan ini adalah perumpamaan yang sangat terkenal. Bukan hanya di kalahan kekristenan ya, tetapi di dunia sekuler perumpamaan ini juga sangat terkenal, karena intinya adalah tentang kasih yang menembus dinding pemisah. Tetapi mungkin banyak yang belum tahu ya, apa sih latar belakang dari perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus ini, dan apa sebenarnya tujuan utama Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Ya, oke. Terima kasih, Alicia. Jadi, ini perumpamaan yang sangat terkenal, seperti yang tadi Alicia sampaikan, dan sangat menarik ya, cerita yang diceritakan dari perumpamaan ini. ketika Yesus menyampaikan perumpamaan ini, memang ini atas jawaban kepada pertanyaan orang-orang farisi, atau imam-imam pada waktu itu. Ya, walaupun sebenarnya pertanyaan mereka ini tidak tersebenarnya tulus seperti yang mereka sampaikan, sebenarnya ia ingin hanya mencari-cari salah daripada Yesus. Jadi, di dalam ayat yang 25 tadi, katakan orang-orang itu bertanya, apa yang harus kami perbuat untuk beroleh hidup yang kekal? Itulah pertanyaannya. Sebenarnya dia sudah tahu jawaban itu, tetapi Yesus kemudian menjawab pertanyaan itu dengan memberikan mereka sebuah templakan melalui perumpamaan ini. Jadi, ada seorang Samaria yang baik hati, di mana orang Samaria ini, bagi orang Yahudi, ini adalah kelompok bangsa yang sangat mereka tidak suka, sangat mereka benci. Adalah terbelakangnya, 700 atau 800 tahun sebelum Yesus lahir, atau sebelum Masehi, ketika Raja Asyur menyerang, menyerang atau menawan orang-orang Israel, 10 suku di bagian utara, biasanya orang-orang Asyur ini akan membawa bangsa-bangsa lain untuk tinggal di negeri yang mereka jajah. Nah, kemudian, orang-orang Israel ini kemudian kawin campur dengan para pendatang dari suku bangsa yang lain ini, dan keturunan-keturunan mereka inilah yang nanti menjadi yang disebut dengan orang Samaria ini. Jadi, orang Yahudi sangat tidak suka kepada orang Samaria. Mereka tidak diizinkan menyembah kepada atau di tempat di mana orang Yahudi beribadah, sehingga mereka membuat kabah sendiri di gunung Gerisim, dan lain sebagainya. Itulah terbelakangnya. Tetapi, yang menemplak di sini adalah bagaimana Yesus mengatakan orang Samaria yang di pemandangan orang Yahudi ini adalah bangsa yang tidak baik, orang yang tidak mengenal Tuhan dengan baik, tidak menyembah Allah yang benar, justru ia memberikan satu teladan bagaimana seharusnya umat-umat Tuhan itu hidup. Bagaimana ia mengasihi orang yang dia tidak kenal. Dia berkorban. Banyak hal untuk seseorang yang dia tolong seperti dalam perubahan itu. Bahkan, kalau kita mau lihat ini lebih dalam, orang yang ditolong itu justru orang Yahudi. Dan yang menolong ini adalah orang Samaria yang sangat dibenci oleh orang Yahudi tadi. Jadi, ada satu hal yang Yesus tekankan juga di sini, bagaimana orang-orang Yahudi ini mereka sibuk dengan aktivitas rohani, tetapi mereka lupa atau mengabaikan hal-hal yang mereka harus lakukan kepada sesama. Mereka melakukan hal-hal untuk hubungan mereka dengan Tuhan, tetapi mereka mengabaikan apa yang harus mereka lakukan kepada sesama mereka secara horizontal. Ini sedikit latar belakang dari cerita ini. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Jadi, perumpamaan ini diberikan untuk menjelaskan apa sebenarnya makna dari kasihlah sesama manusia itu. Dan belas kasih ini untuk sesama manusia. Mohon maaf, di buku Inverse kita itu diterjemahkan secara literal itu neighborhood atau tetangga. Harusnya itu sesama manusia. Dan sesama manusia ini adalah siapa saja yang membutuhkan belas kasihan ya Pak Pendeta. Tidak peduli status, tidak peduli dari mana ia berasal. Karena kan tadi kan orang Samaria ini menolong orang Yahudi. Padahal orang Yahudi ini sangat membenci orang Samaria ya Pak Pendeta. Nah, kalau saat ini sebagai orang muda ya Ger ya, apa yang biasa membuat kita ini tidak jadi menyatakan belas kasihan kita kepada yang membutuhkan? Yang awalnya mungkin kita sudah tergerak nih ya. Tapi, apa yang seharusnya kita lakukan untuk mengatasi hal ini? Iya, jadi biasanya karena gengsi. Gengsi. Karena kita sudah menganggap dia kan dia aja jahat sama kita, kenapa? Kita sudah menganggap musuh lah. Jadi, itu yang pertama paling membuat kita jadi enggan untuk menolong. Dan juga memang terkadang kita juga apatis. Atau memang sudah tidak peduli terhadap empati kita memang sudah tidak ada dengan keadaan seseorang. Biasanya sih gitu, Kak. Biasanya gitu ya. Karena gengsi gitu ya. Udah menganggap itu udah musuh. Dan setelah lagi apatis. Mungkin karena kita sudah sibuk juga dengan kegiatan kita kali ya. Kita mungkin kalau hidup di kota ini rush hour itu penting ya. Lebih baik saya mencapai busway tersebut daripada saya harus menolong oma-oma yang mungkin sedang kesulitan untuk dalam, apa, dengan belanjaannya atau dengan barang bawaannya gitu ya. Jadi, lebih baik saya mencapai kantor atau tempat tujuan kampus ya. Sekolah dengan cepat-tepat ya. Tidak kena hukuman gitu ya. Daripada saya harus menolong orang lain. Itu mungkin apatis juga seperti itu kali ya, Garek. Dan kalau gengsi itu gimana tuh, Garek? Jadi, kayak... Kalau mungkin yang apatis itu terhadap sesama manusia. Nah, tapi untuk kalau gengsi itu memang prefer dalam pelajaran kita kalau kita memang sudah menganggap orang itu adalah musuh kita. Musuh kita. Kalau kita menganggap contohnya, mungkin dalam beribadah di Indonesia ini ada konflik-konflik. Jadi, terkadang kita apa yang ditolong? Mereka aja nggak respect sama kita. Oke. Ya, gitu kan. Ada stereotype ya. Tertentu yang membuat kita juga jadinya enggan untuk menolong orang tersebut. Oke. Nah, tadi kan orang Samaria ini ya sudah dibahas bahwa dia itu tidak memandang siapa yang dia tolong ya. Dan dia itu menolongnya itu menaruh gelas kasihan itu secara komplit. Secara utuh sampai akhir ya. Pak Pendeta, apakah setiap gelas kasihan yang kita berikan harus ditunjukkan dengan standar tersebut? Iya, oke. Jadi, ini kembali di sini kita mendapatkan sebuah prinsip atau model pola yang Yesus ajarkan melalui perumpamaan ini di dalam kita mengasihi sesama. Jadi, Yesus menekankan tadi bagaimana kita pentingnya untuk juga mengasihi sesama. Yesus tidak menyalahkan ahli taurat, orang farisi ketika mereka beribadah. Bukan itu yang Yesus salahkan. Yang mereka ditegur adalah ketika mereka mengabaikan sesuatu yang harus mereka lakukan. bukan juga berarti kita tidak penting beribadah seperti orang-orang ini. Ya, penting. Tapi, tidak ada makna dari ibadah kita itu ketika kita mengabaikan cinta kasih kita kepada sesama yang harus kita lakukan. Nah, dari pengorbanan yang begitu luar biasa, orang Samaria ini memberikan satu pola bagi kita juga untuk kita mengasihi sesama. Tentu yang pertama kalau kita lihat adalah bagaimana orang Samaria ini dengan tulus hati dan dengan roh berbelas kasihan dari dalam hatinya tadi untuk menolong orang ini. Dia tidak melihat tadi apa dikatakan suku bangsa siapa yang ditolong bahkan orang yang membenci dia. Dia tidak tidak pikirkan itu dengan tulus hati dalam dari dari dalam hatinya yang menolong sesamanya. Kemudian langkah yang kedua adalah ia berkorban banyak hal tentu sesuai juga dengan kemampuan yang dia punya. Jadi ini ini yang saya mau tekankan bahwa ketika kita harus mengasihi sesama kita menolong orang lain didasari oleh motif hati yang tulus dengan roh berlas kasihan dari dalam hati dan kita melakukan sesuatu juga sesuai kapasitas dan kemampuan kita. Kalau kita tidak mampu ya Tuhan juga tidak akan salahkan kita. Kenapa kita tidak tolong orang itu? Karena memang kita tidak mampu. Tapi semampu yang kita bisa lakukan seperti orang ini. ia naikkan ke atas keledainya ia bawa bayangkan yang tadinya dia naik keledai sekarang orang lain yang naik dia yang harus turun. Dia bawa ke tempat penginapan dia basuh lukanya kemudian mungkin karena dia tidak punya cukup uang banyak dia titip dulu dua dinar. Eh nanti kalau kurang saya datang lagi ya. Karena mungkin dia tidak punya cukup uang yang banyak. Itu artinya dia lakukan semampu dia yang dia bisa kerjakan dan didasari oleh motif hati yang tulus ketika kita melakukan sesuatu. Tidak ada motif-motif yang lain dalam kita menolong sesama. Ini yang saya lihat. Jadi komplitnya itu di situ. Walaupun tidak persis seperti cerita ini kita buat tapi komplitnya itu adalah dari sisi ketulusan hati kita dan melakukan sesuai dengan kemampuan kapasitas yang kita bisa kerjakan untuk orang lain. Di situ. Jadi motif hati itu adalah yang terpenting daripada semuanya ya Pak Pendeta ya. Maksudnya kita tidak harus sampai ABCDFG tapi yang kita bisa lakukan kita lakukan dengan motif hati yang benar-benar baik ya. Oke yang tulus ya. Jadi kita belajar bahwa sesama manusia ini adalah semua orang yang memang perlu dibantu gitu ya. Dan kita tidak boleh pandang mereka dengan stereotype-stereotype tertentu ya Ger ya. Dan ketika kita menolong berbelas kasih harus dengan motif hati yang yang tulus yang terbaik untuk Tuhan bukan untuk diri sendiri ya Pak Pendeta ya. Dan juga apa yang bisa kita lakukan kita bantu gitu loh ya. Oke sebelum kita lanjut ya kita akan lihat yang satu ini. Jembatan sangat membuat perjalanan menjadi efektif dan efisien dan bahkan dalam beberapa kondisi jembatan menjadi penguat hubungan antar kota. Pernahkah sahabat orang muda merasa tidak layak untuk berdoa pergi ke gereja untuk melakukan hal-hal tertentu karena merasa terlalu berdosa? 1 Yohanes 2 ayat 1 Anak-anakku hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa namun jika seorang berbuat dosa kita mempunyai seorang pengantara pada Bapak yaitu Yesus Kristus yang adil. kita tidak perlu takut untuk datang kepada Tuhan karena walaupun memang dosa memisahkan kita dari Tuhan tetapi kabar baiknya adalah kita memiliki juruselamat Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit dan saat ini menjadi pengantara kita yang memungkinkan kita untuk berhubungan kembali dengan Bapak di surga karena meskipun Tuhan membenci dosa ia sangat mengasihi orang berdosa. Oleh sebab itu hari ini jangan biarkan apapun dan siapapun menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan Terima kasih Sobat Inverse untuk tetap bersama dengan kami kita akan lanjutkan diskusi kita ini tadi kita sudah membahas dari Alkitab apa yang Alkitab katakan tentang mengasihi sesama dan yang menjadi pertanyaan itu adalah bagaimana ketika kita menyatakan belas kasihan atau ketika kita mengasihi sesama diri kita ini yang malah terancam karena kan ada yang menafsirkan bahwa kasihilah sesama manusia sama seperti mengasihi dirimu sendiri jadi kita harus pikir diri kita sendiri juga dong nah gimana nih menanggapi hal ini mungkin dari Giri iya ini menarik banget karena sampai saat ini masih pergumulan cuman yang selama pengalaman aku ketika memang menolong orang lain kita memang kalau memang tujuan yang sudah menolong jangan berharap hal tersebut balik lagi kepada kita kayak contohnya mungkin teman pinjam uang kita gak usah berharap itu bakal balik secepatnya atau sesuai dengan yang dia katakan karena yang aku percaya adalah ketika kita menolong orang lain pasti Tuhan akan menggantinya bukan dengan bentuk yang sama tapi mungkin dalam bentuk hal lain kebahagiaan-kebahagiaan lain yang akan diberikan Tuhan kepada kita oke itu kalau dadaku oke apa nyata ya jadi dari kisah orang Samaria yang baik hati kata terancam disini saya terjemahkan lebih sederhana bahwa ada sesuatu yang harus dikorbankan untuk kebaikan orang lain tapi kalau terancam dari sisi yang lebih fatal tentu jangan juga kita mengabaikan diri kita atau mengabaikan keselamatan kita tapi dalam konsep ini betapa berkorbannya orang ini untuk orang yang dia tidak kenal dari sejak tadi ditolongnya orang itu di tengah jalan waktunya banyak habis yang tidak tahu tadi bisnisnya juga sebenarnya banyak seorang pedagang tapi kemudian ia gunakan waktunya perhatiannya bahkan uangnya dan segala sesuatu untuk orang ini jadi memang kalau kita mau jadi berkat untuk orang lain ada sesuatu yang harus kita korbankan juga untuk implementasi dari kasih itu nah tapi dari hal-hal yang lain yang mungkin kita harus korbankan sesuatu yang fatal tentu kita juga perlu berhikmat dan bijaksana saya ada satu pengalaman sederhana di sini satu kali waktu saya jadi gembala di Surabaya ada seseorang datang ke rumah saya karena saya tinggal di samping gereja dia tahu itu rumah pendeta dan dia datang dan dia bilang ini saya mau pulang ke kampung saya dia sebut nama satu kota di Jawa Timur saya baru saja keluar dari penjara dan besok saya mau pulang malam ini saya mau tidur di mana begitu lah kira-kira dia minta ongkos pulang dan bisa tidur malam itu nah saya nggak terlalu yakin juga orang ini kalau saya harus tampung di rumah nanti keluarga saya nggak aman dan lain sebagainya tapi dia cerita saya pernah melihat pelayanan Bapak di penjara di sini dan lain sebagainya kami memang ada pelayanan ke penjara tapi nggak semua orang di penjara itu saya kenal nah kemudian saya berpikir saya tidak mau tidak menolong orang ini karena prasangka-prasangka yang ada dalam hati saya ini itu lain sebagainya kemudian saya katakan oke Pak malam ini saya carikan Bapak tempat menginap saya pesankan satu tempat penginapan dan saya berikan dia ongkos pulang untuk besok dia pulang ke kota dimana dia alamat atau rumahnya dan luar biasanya saya sudah lupakan cerita itu bertahun-tahun kemudian saya pindah di kantor conference di pelayanan pemuda saya pergi ke satu jemaat dimana orang itu ada dan dia datang sama saya dia salam saya dan dia ada di gereja sampai beberapa tahun kemudian setelah peristiwa itu dan dia bilang sayalah orang yang dulu datang ke rumah Bapak minta tempat menginap minta ongkos dan puji Tuhan saya sudah bersama keluarga saya kami dan lain sebagainya jadi saya bisa bayangkan kalau saya dihantui rasa takut perasaan-perasaan saya sehingga saya tidak menolong orang yang harusnya saya tolong maka lebih dalam rasa bersalah saya untuk itu tapi saya juga menjaga kenyamanan keluarga saya lebih bagus saya berikan dia satu tempat penginapan saya bayar saya berkorban untuk itu kemudian besok Bapak pulang ini ongkosnya dan makan mungkin sedikit di jalan saya tidak punya uang banyak juga tapi semampu saya saya bisa berikan beberapa tahun kemudian saya ketemu di gerejanya bayangkan kalau saya ketemu beberapa tahun yang kemudian waktu itu saya tidak tolong dia maka apapun saya bilang Bapak ini cuma ngomong saja ini tidak ada kasihnya ini karena dulu saya minta tolong sama dia tidak ada saya dipedulikan itu maksud saya jadi ada sesuatu yang kita harus korbankan untuk jadi berkat bagi orang lain jangan kita dihantui rasa takut perasaan perasaan dan perasangka perasangka kita sehingga kita tidak berbuat baik kepada orang yang harusnya kita memang tolong orang itu atau harus kita tolong orang itu nah ini yang saya mau tegarkan luar biasa kita memucap pengalaman kayak gitu aku belum semoga kita bisa mempunyai pengalaman yang seperti Pak Pendeta ya dan itu perlu hikmat ya Pak Pendeta ya hikmat memutuskan bagaimana yang terbaik untuk keluarga dan juga untuk orang yang kita tolong gitu mungkin pengalaman kita nanti gak sama kayak Pak Pendeta mungkin ada yang lain yang kita harus cobarkan tapi banyak juga pengalaman saya yang saya benar-benar memang ditipu dia minta tolong ya saya tolong saya tidak mau seperti yang saya bilang tadi orang ini yang harusnya ditolong tapi saya tidak tolong karena saya sudah dibatasi oleh perasaan-perasaan saya sendiri saya lebih tidak mau orang ini yang harusnya ditolong tidak saya tolong itu maksud saya tapi belakangan saya tahu juga oh rupanya orang ini kerjanya seperti itu nipu sana nipu sini ada juga saya seperti itu tapi selalu saya berpikir lebih baik saya dirugikan orang karena mungkin saya melakukan sesuatu daripada orang itu yang harusnya kita tolong tapi kita tidak tolong karena ketakutan-ketakutan itu yang saya tanamkan dalam diri saya oke jadi hal-hal yang buruk pun gak boleh menghentikan kita untuk berpelas kasih ya Pak Pendeta hal buruk yang terjadi oke terima kasih Pak Pendeta dan Gary dan aku punya satu tanyaan lagi mungkin ini lebih ke sharing kemampuan pribadi apakah pernah seseorang menjadi orang yang orang Samaria yang baik hati bagi Pak Pendeta ataupun bagi Gary dan bagaimana cara pengalaman itu mempengaruhi cara kita untuk mengasih orang lain mungkin dari Gary ada pengalaman iya pengalaman yang pasti aku alami mungkin ya masih semasa pendidikan pastinya masih sekolah dan memang itu sering kerap kali terjadi terkadang aku menganggap orang ini ganggu banget orang ini annoying cuman ketika kita mendapat masalah terkadang orang-orang yang seperti inilah yang ada di sekitar kita yang menolong kita yang membantu kita dan itu jadinya mengubah cara pandangku aku gak menjauhi dia walaupun dia annoying cuman disini dia sadar ternyata baik ke semua orang itu jadinya mungkin kita anggap dia annoying dan mungkin jadi kayak malas banget sama dia tapi dia justru yang menjadi penolong kita ketika kita sedang susah itu sih pengalaman yang kuasa jadi gak kita jangan lihat siapa dia tapi justru orang yang kita anggap itu menyebalkan ternyata itu yang menjadi berkat buat kita ya iya benar aku punya pengalaman di Gary Pak Peneta jadi waktu itu berapa minggu lalu akan dari dari sini juga kemudian aku pulang aku mau pulang jadi kalau ke rumahku itu tuh habis dari naik trans Jakarta gitu harus naik angkot dulu gitu kan naik angkot dua kali nah ketika aku nih pulang nih malem-malem kemudian pas di aku ada perasaan aduh jangan deh jangan naik yang pes pengumpan langsung aja di halte ketika aku mau tap card aku ngecek dulu kartu aku ada isinya atau enggak ternyata kayaknya udah kurang nih aku mau top up lah ketika saya ambil dompet saya saya lihat di dompet uangnya sudah gak ada sama sekali jadi uang uang angkos aku yang cash itu sudah tidak ada sama sekali dan saya bingung dong mau gimana lebih ke mikir gimana pulang nanti naik angkot karena butuh cash karena gak bisa cashless udah berdua udah menangis tapi Tuhan aku percaya Tuhan akan tolong gitu siapapun itu aku akhirnya siapapun yang lewat saya minta ada 20 ribu cash enggak saya langsung transfer gak gak digubris gak ada gak ada tiba-tiba ada satu bapak bapak dia menggunakan yang saya underestimate kan kayak aduh bakal tolong gak nih ya udahlah minta bantuan aja pak ada 20 ribu cash enggak saya nanti transfer gitu ya saya nanti transfer buat apa kira mungkin penipu kan kan banyak ya sekarang seperti itu saya mau pulang pak saya uangnya diambil sama orang di dompet sudah tidak ada sama sekali ada 80 ribu tadinya cash tiba-tiba dicurin iya bener-bener habis raup semuanya sekarang saya butuh 16 ribu aja sebenarnya pak 16 ribu tapi saya butuh 20 ribu aja 16 ribu tadinya 20 ribu aja pak saya langsung transfer udah nih dikasih 20 ribu pak nomor rekening udah gak apa-apa hati-hati ya di jalan ya disitu saya langsung kayak Tuhan orang yang saya underestimate yang kayaknya gak mungkin menolong saya gitu ya tapi ternyata itu yang bener-bener menolong saya karena kalau gak ada uang 20 ribu itu saya bener-bener gak bisa pulang pak pendeta saya bener-bener gak bisa pulang karena gak ada jalan lain karena kalau naik gojek atau itu tuh sangat jauh jadi mahal pastinya jadi itu bener-bener aku lemas Tuhan aku bener-bener mengucap syukur padamu dan mulai saat itu aku bener-bener punya prinsip siapapun orang yang minta tolong kepada saya di saat-saat seperti itu saya akan tolong itu bener-bener mengubah banget sih kayak itu bener-bener mengubah banget karena gak ada yang pernah tahu apa yang terjadi pada saat perjalanan kan mungkin ada orang lain yang mengalami hal seperti saya dan itu bener-bener mengubah cara saya cara pandang saya untuk menolong orang lain kira-kira gitu so far-finger Gery Pak Bener-bener ada pengalaman lain? ya jadi banyak saya pikir kita punya pengalaman yang menyenangkan seperti yang tadi ya tapi saya mau ceritakan satu pengalaman teman saya kalau saya sendiri juga mengalami banyak hal seperti itu ditolong orang dengan kebaikan hati orang sesuatu yang luar biasa khususnya waktu saya juga kuliah Gery saya gak punya tempat untuk tinggal kemudian ada orang yang menawarkan kemudian waktu saya gak bisa bayar uang kuliah tiba-tiba ada dosen yang baik hati membantu saya itu saya banyak hal yang saya mau ceritakan tapi ada satu teman kuliah saya dulu kami waktu sedang kuliah dia sangat susah hati karena sebentar selesai kuliah makan siangnya sudah gak ada di rumah dia married student anak istrinya sudah tidak ada makanan di rumah tadi makan pagi yang terakhir kemudian ini cerita yang dia sampaikan waktu selesai kuliah siang jam istirahat sebelum dia tiba di rumah sudah ada orang yang datang dia taruh satu karung berisi bahan makanan beras dan juga ada uang amplop di karung itu dan dia taruh di depan rumah bapak ini teman saya itulah yang dia ceritakan jadi dia bilang sebentar siang kami sudah gak punya makan tapi dia gak tahu siapa yang antar tapi bisa saja sahabat dia dan lain sebagainya tapi itu adalah Tuhan yang menggerakkan hati orang yang dia bilang saya gak tahu siapa yang datang hari itu nah itu pengalaman yang saya pikir hal-hal seperti itu kita banyak alami jadi dengan pengalaman-pengalaman seperti itu saya juga berpikir selagi kita bisa menjadi berkat jadi berkatlah untuk orang lain ketika kita bisa menolong orang lain lakukan sesuatu untuk menolong orang lain kecuali kita gak mampu Tuhan tidak akan pernah menuntut kita sesuatu yang kita tidak mampu lakukan jangan sampai karena hal-hal yang tadi menghalangi kita untuk berbuat sesuatu kepada orang lain lebih bagus kita melakukan sesuatu sesuai kemampuan kita daripada kita tidak melakukan sesuatu karena ketakutan ketakutan oh nanti dia nipu saya nanti saya diperalat nanti saya di ini lain sebagainya jangan kita batasi hal-hal seperti itu untuk kita berbuat amin puji Tuhan sahabat inverse jika Anda memiliki pengalaman pengalaman serupa boleh beritahu kami melalui kolom komentar ya karena kita sangat bersyukur untuk melihat berbagai kebaikan ya yang telah dilakukan oleh orang lain dan yang telah kita alami secara pribadi juga tidak terasa kita sudah sampai pada penghujung diskusi episode ke-6 ini mengasihi sesama manusia dimana kita belajar dari orang Samaria yang baik hati dan juga kita belajar bahwa Yesus digambarkan dalam hal ini betapa Yesus sangat berbelas kasihan atas kita orang berdosa ini dan kita juga seharusnya berbelas kasihan kepada sesama kita tanpa memandang status mereka baik Giri boleh memberikan satu statement penutup dan juga doa tutup ya dari pelajaran kita yang sudah kita bahas pada intinya adalah kita jangan memandang orang siapa yang kita tolong tapi kita lakukan dengan tulus dan percaya lah dengan pembahasan kita yang sudah dibagikan pengalaman-pengalaman ketika kita melakukan dengan tulus maka akan ada berkat yang kita dapatkan mungkin Pak Pendeta gak kembali duit yang dia kasih kepada narapidana yang sudah dibebas tersebut tapi Pak Pendeta mendapatkan rasa bahagia ketika orang tersebut menghampiri Pak Pendeta itu dari aku oke mari kita bersatu dalam doa Ya Allah Bapak kami bertahan dalam kalian sorga terpuji dalam Kaui Bapak pada saat ini kami sudah selesai membahas tentang menolong sesama kami Bapak berkati kami dengan pelajaran ini kami bisa menerapkan dalam kehidupan kami dengan kami tidak memandang orang yang kami tolong terima kasih Tuhan ampunkan segala dosa kami dalam nama Tuhan kami berdoa amin amin terima kasih Pak Pendeta terima kasih Geri serta sahabat Inverse yang telah bergabung pada diskusi episode 6 kali ini kiranya Tuhan nolong kita semua untuk boleh menolong sesama manusia dan Tuhan memberkati sampai jumpa di episode berikutnya remember to always dive deeper into the verse Inverse Bye sub indo by broth3rmax selamat menikmati